Selesai bohongi masyarakat Indonesia terkait dana bantuan 2 triliun rupiah untuk tangani COVID-19, dokter keluarga pun memberikan respon. Dokter keluarga Aki Ditio setuju bila Herianti anak Aki Ditio harus meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hardy sebelumnya diketahui menjadi perantara saat penyerahan simbolis dana yang sedianya akan disumbangkan sebesar 2 triliun rupiah itu. Dirintelkampolda Sumso Kompas Polarnat No Kuncoro memberi penjelasan saat meminta tanggapan Hardy yang jadi perantara saat penyerahan simbolis dana, Hardy menyarankan keluarga untuk meminta maaf. Hal itu lantaran keluarga Aki Ditio telah membohongi seluruh masyarakat Indonesia. Atas saran itu, Herianti hanya diam. Sang dokter keluarga itu pun menyampaikan beberapa hal terkait dana yang disumbangkan keluarga Aki Ditio. Selesai menyampaikan hal tersebut, Profesor Hardy Darmawan selanjutnya dibawa ke ruang Dirkrimum, Polda Sumso untuk bertemu langsung dengan Herianti. Hardy hadir di gedung Dirkrimum, Polda Sumso hanya berselang 10 menit setelah kedatangan Herianti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!